penghuaan dari seorang pastor itu lebih nyata ketimbang penghuaan seorang kiai hati meskipun saya poyok ikannya apa meski akan tetap suka pada saya album MUPENI isi ketimbang MUPENI merk ono arak cap pakkaci ono arak cap pakkaci pakkaci serban negeri bahannya digunakan ini keduanya ini keduanya keduanya kaku kecap ah itulah apa yang disampaikan Allahu Allahu Yarham G. Haji Khalil Fisri kembang walau beliau sudah almarhum ini video sekitar tahun 2002 menarik jadi apa yang disampaikan beliau ini memberitahukan kepada kita semua jadi beliau jauh sebelum ramai polemik nasab ini sudah berani menyinggol kabin Sebagai mana yang beliau sampaikan kita lebih menekankan isi daripada merk daripada Zohir untuk apa kita pakai surban sebesar ban bespa untuk apa kita pakai gamis duster tapi kalau hati kita ini busuk banyak kelijikan banyak suudan banyak perilaku-perilaku yang jelek yang disembunyikan tentu ini tidak baik ini tidak sesuai dengan ajaran Islam Pastur yang berbuat baik secara nyata itu lebih baik dibandingkan seorang kabin yang isi yang isinya Ndawir ke sana kemari terus doktrin ke sana kemari Ini menjadi perhatian Sampai Kiai Haji Khalil Fisri ini memberikan gambaran Arak yang disitu kemari Arak yang disitu itu dilebeli dicap dibikin merk merknya pak kaji ketune miring atau serbanya miring Nah dengan kecap yang dimerki dilebeli dengan kecap cap babi yang dilebeli cap babi ini Milih yang mana Arak yang mereknya pak kaji Pak kaji Pak kaji ni miring Atau kecap yang mereknya itu cap babi Cap babi Nah pilih yang mana Tentu bagi orang yang berpikiran waras Yang tahu hukum tentu akan memilih kecap Walaupun mereknya babi Tapi halal Daripada Arak Tapi bermerek pak Yai peci ni miring Nah Hari ini Tentu kita tidak asing dengan bagaimana Perilaku-perilaku menyimpang yang ditonjolkan oleh Kabib Dobolowi ini Ceramahnya isinya cacimaki Menghujat pemerintah Tidak ada henti Selalu mengunggulkan golongan mereka saja Wajar dong Seumpama kami berpikir Ini tujuan mereka itu apa toh Kok tiap menit Tiap waktu Selalu mengunggulkan golongan mereka Dan mereka tidak segan-segan loh Menghujat Menghina Menghakimi Ulama-ulama yang lain Khususnya dari tribuni Yang tidak Seklan dengan mereka Ini pasti ada maksud dan tujuan Ada skenario jahat Di balik ini semua Bagi yang berpikiran waras tentu bisa menjangkau nya Tentu seperti itu Belum Belum lagi Akhlak-akhlak yang ditonjolkan mereka Sedikit-dikit mereka selalu bilang Aneh cucu nabi Dulu itu sebelum ramai nasab Mereka itu dengan jelas Dengan cetar Dengan pedenya Mengatakan di dalam tubuh Aneh ada darah suci Nah ini Jadi ini ada hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh G.H.C. Kholil Bisri ini Kita itu sebagai umat Islam Kita harus menekankan tentang hati Tentang isi Tentang akhlak Bukan tentang Merek Bukan tentang penampilan Nah untuk apa Penampilan Merek kita itu Cucu nabi Umpamanya Tapi perilakunya jauh dari perilaku nabi Tentu kan isi kali Dan kita semua tidak asing loh Dengan perilaku-perilaku menyimpang para kabib 20 ini Kalau mengaku cucu nabi Ya semangatnya 45 boleh dibilang seperti itu Tetapi Semangat pengakuannya itu Tidak berbanding lurus dengan semangat Bagaimana menjaga perilaku Menjaga omongan Menjaga halia Yang sesuai dengan Statusnya sebagai suriah nabi Tentu harus Berbanding lurus Kalau murdilanya mengaku-mengaku saja Ya banyak yang tahu loh Banyak yang mau loh Banyak yang mampu juga Tapi tolong Perilakunya itu dijaga dong Masa iya Orang yang Ngaku cucunya nabi Perilakunya Tidak pernah sholat Tidak pernah puasa Tidak pernah jumatan Kan begitu loh Bahkan yang Katanya wali itu Ya tidak pernah jumatan Terus wali Yang seperti apa Kok mengajarkan seperti itu Kan gitu Kalau memang tidak jumatan Itu ya ditutupi Atau jumatannya itu Di Mekah umpamanya Karena mempunyai ilmu melipat bumi umpamanya Ya jangan di Perlihatkan dong Nah ini Ini harus dijaga Ini harus Betul-betul Direnungkan Direnungi buat kita semua Berarti apa G. Haji Kholil Bisri Jauh sebelum Rame Nasad ini Dan beliau itu sudah Situ Beliau sudah berani dengan namanya Khabib 20 Wah Khabib Dan beliau Apa yang disampaikan beliau Bukan Khabib Tapi Khabib Khabib itu tidak Tetap senang Nah ini Berarti apa Dulu itu ya Memang perilakunya seperti itu Cuma Mereka itu belum banyak Belum Sampai ke akar rumput Berarti ajaran-ajaran Dawid itu dari dulu Yang diwariskan oleh Leluhur mereka Seperti itu kakek Moyang mereka Terus Tertanam sampai detik ini Sehingga Mereka Meneruskan Apa-apa yang disampaikan Oleh leluhur mereka Memang lucu Lucu Kalau kita Telusuri Sermati Perilaku-perilaku Menyimpang yang ditonjolkan Khabib ini Ya memang lucu Nah Dan Kembali lagi Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Allahu Yarham Kiai Haji Kholil Bisri Tinggu dulu Mau membeli Arak yang mereknya Capnya itu Pak Kaji topi ini miring Kopiahnya miring Ketung ini miring Atau Membeli Kecap Yang mereknya itu Cababi Nah ini Ini menarik Terima kasih Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati